Masih di Sapa Indonesia malam, dalam nota pembelaannya ada sejumlah poin penting yang disampaikan Ferdi Sambo dan Putri Candrawati sebagai sanggahan terhadap tuntutan jaksa. Termuat di nota pembelaannya, Ferdi Sambo tetap berkeyakinan tidak merencanakan pembunuhan terhadap Brigadir Yosua. Ia menyatakan peristiwa pembunuhan terjadi begitu singkat dan diliputi emosi. Putri Candrawati juga berkeyakinan Yosua melakukan kekerasan seksual, menganiaya dan mengancam membunuhnya. Jaksa menolak seluruh pembelaan Sambo yang termuat dalam pleidoy. Lalu apakah pleidoy Sambo ini sanggup mengubah pertimbangan hakim, menjatuhi fornis, menjadi lebih ringan atau justru lebih berat? Kita bahas usai tayangan berikut ini. Jaksa penutut umum membacakan replik atau tanggapan atas pleidoy atau nota pembelaan dari terdakwa kasus pembunuhan berencana Yosua Huta Barat, Ferdi Sambo. Menurut Jaksa, terdakwa Ferdi Sambo jelas-jelas telah melakukan persiapan untuk membunuh Yosua Huta Barat. Jaksa penutut umum juga menyebut pernyataan Ferdi Sambo akan bertanggung jawab atas tewasnya Yosua Huta Barat sebagai pengakuan bahwa Sambo ikut terlibat pembunuhan Yosua. Terdakwa Ferdi Sambo kerap kali menggunakan akan bertanggung jawab atas peristiwa tersebut. Dalam hal ini merupakan pengakuan secara tersirat maupun tersurat yang juga diyakini oleh penasehat hukum. Akan tetapi penasehat hukum hanya berusaha untuk mengalihkan guna mengaburkan peristiwa yang sudah terang, benerang, terungkap di depan persidangan. Jaksa Rudi Irmawan juga mengatakan Ferdi Sambo ikut menembak Yosua Huta Barat dan kemudian menembak ke arah dinding untuk menciptakan situasi seolah terjadi tembak-menembak. Faktanya, terdakwa Ferdi Sambo menembak sehingga penembakan yang dilakukan terdakwa Ferdi Sambo patut diduga terlebih dahulu menembak korban nopriansa Yosua Huta Barat, lalu menembak dinding tujuan menciptakan situasi tembak-menembak dengan menggunakan alat. Tentunya alat yang dimaksud adalah senjata api. Berdasarkan semua urayan itu, Jaksa Penuntut Umum meminta Majelis Hakim menolak seluruh peledoi yang disampaikan Ferdi Sambo. Bahwa peledoi tim penasehat hukum haruslah dikesampingkan. Selain itu, urayan-urayan peledoi tersebut tidaklah memiliki dasar yuridis yang kuat yang dapat digunakan untuk menggugurkan surat tuntutan tim penuntut umum. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, penuntut umum memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk, satu, menolak seluruh peledoi dari tim penasehat hukum terdawa Ferdi Sambo. Dua, menjatuhkan putusan sebagaimana diktum tuntutan penuntut umum yang telah dibacakan pada hari Senin tanggal 16 Januari, ulangi pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023. Sebelumnya, saat membacakan nota pembelaan, terdakwa Ferdi Sambo menyerang kesaksian Richard Eliezer seperti soal perintah tembak. Sambo sebut semua keterangan Eliezer tidak benar. Saya akan menyampaikan keterangan tunggal dari terdakwa Richard Eliezer yang menjelaskan bagaimana saya memberikan kotak peluru kepadanya, menggunakan sarung tangan, juga menyebutkan mengenai pembicaraan CCTV yang semua keterangan tersebut tidak benar. Ferdi Sambo juga bersikuku dengan pernyataan hajar cat, bukan tembak cat sebelum Yosua dieksekusi. Namun sekitarnya itu juga terlontar dari mulut saya, hajar cat, kamu hajar cat. Richard langsung mengokang senjatanya dan menembak beberapa kali ke arah Yosua. Peluru Richard menembus tubuhnya, kemudian menyebabkan almarhum Yosua jatuh dan meninggal dunia. Kejadian tersebut begitu cepat. Stop, berhenti. Saya sempat mengucapkannya, berupaya menghentikan tembakan Richard. Sementara itu, Putri Candrawati membacakan nota pembelaannya pada 25 Januari lalu. Putri mengaku bingung karena menjadi korban pelecehan, namun disebut ikut mendalangi pembunuhan berencana terhadap Yosua. Kalaulah mereka bisa merasakan situasi ketika di satu sisi adalah korban, namun di sisi lain dituduh sebagai otak pembunuhan. Semoga harapan saya masih didengar. Semoga tidak ada lagi perempuan yang menghadapi kondisi seperti saya ini. Putri Candrawati mengatakan Yosua mengancam membunuhnya jika menceritakan ke orang lain terkait peristiwa di Magelang. Saya tidak mengerti mengapa ini harus terjadi pada saya tepat di hari pernikahan kami yang ke-22. Yosua melakukan perbuatan kecik terhadap saya. Dia melakukan kekerasan seksual, menganiaya dan mengancam, membunuh. Bukan hanya bagi saya, tapi juga bagi orang-orang yang saya cintai. Verdi Sambo, Putri Candrawati bersama Richard Eliezer, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf dijerat pasal pembunuhan berencana dan terancam hukuman maksimal hukuman mati. Tim Liputan Kompas TV Saat membacakan Pledoy atau nota pembelaannya terdakwa Verdi Sambo bersikukuh tidak pernah memerintahkan membunuh Yosua Hutabarat. Sambo selalu beralasan tindakannya kepada Yosua karena istrinya menjadi korban kekerasan seksual yang dilakukan Yosua Hutabarat. Apakah hal-hal yang disampaikan Sambo dan Putri bisa memengaruhi keputusan hakim nanti? Kita tanyakan kepada Ketua Asosiasi Pengajar Viktimologi Indonesia, Angkasa. Selamat malam, Pak Angkasa. Selamat malam, Mbak Friska ya. Iya, dengan saya Friska, Pak Angkasa. Menarik kalau tadi poin yang pertama soal di awal kasus ini, sejak awal kasus sampai sekarang dan juga terakhir di Pledoy, Verdi Sambo dan Putri Candrawati, pelaku ini memosisikan dirinya sebagai korban pada awalnya. Bagaimana kalau dari sisi viktimologi melihat hal ini? Ya, terima kasih. Jadi, saya jelaskan yang pertama bahwa pengertian korban itu bisa dibagi menjadi dua. Dalam arti yuridis dan dalam arti sosiologis. Dalam arti yuridis itu adalah setiap subjek hukum yang mengalami kerugian dan atau penderitaan yang disebabkan oleh suatu perkuatan yang dapat dihukum. Apakah itu hukum bidana, hukum administrasi. Sedangkan korban yang kedua adalah korban dalam arti sosiologis. Artinya setiap subjek hukum yang mengalami kerugian dan atau penderitaan yang disebabkan oleh perkuatan orang lain terlepas apakah perkuatan itu melanggar hukum atau tidak. Oke. Ya, itu konsepnya seperti dulu. Ya. Kalau saya melihat dalam konteks ini, misalnya saya melihat kasus terdakwa Hendra sama Agus Nurpatria itu kemungkinan bisa dimasukkan dalam arti korban secara yuridis. Artinya dia mengalami kerugian dan atau penderitaan yang disebabkan oleh perintah atasannya yang berakibat dia tersangkut masalah ini. Ya. Tapi walaupun dia menjadi korban dalam arti dia telah mengalami kerugian atau penderitaan, tetapi dia tetap dapat dipertanggungjawabkan karena dia apa yang jika lakukan itu memenuhi kualifikasi tindak pidana atau delik. Sebagai mana kita ketahui, dia dijerat dengan pasal 49, Yungto 33 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik masuk dalam Obstruction of Justice. Nah, kita bisa membahas hal ini lebih detail Pak Anggasa. Pertama yang tadi, kalau dari sisinya Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati mereka memosisikan diri sejak awalnya sebagai korban meskipun pada akhirnya ditetapkan sebagai terdakwa dan sampai ke tahap saat ini, apakah ini merupakan satu bagian upaya? Karena kan victimologi ini bagian dari cabang ilmu hukum pidana. Bisa lebih detail kah dijelaskan apakah memang ini cara mereka untuk menghindari pidana, dari perbuatan pidana yang mereka lakukan? Pastilah, setiap orang yang dijadikan tersangka dia akan melakukan berbagai upaya untuk terlepas dari sangka itu. Seakan telah melakukan tidak pidana. Itu memenuhi unsur-unsur pasal yang ditaklukkan dia. Dan akhirnya dia melakukan suatu pembelaan bahwa saya tidak melakukan sebagaimana yang masuk dalam rumusan pasal tersebut. misalnya pasal 338. Nah, sementara kalau tadi korban secara yuridis lainnya misalnya Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, lalu juga kalau di perkara pembunuhan berencana Yoswanya ada Eliezer, Rikirizal, Kuatma'ruf yang pada akhirnya jadi terdakwa karena perbuatan awal pidana yang direncanakan Ferdisambo. Ini bagaimana melihatnya dari konteks mereka yang juga pelaku tapi korban secara yuridis? Saya tidak melihat, saya tidak begitu jelas melihat bahwa seperti Eliezer, kemudian Kuat itu termasuk dalam korban dalam arti yuridis. Kenapa Pak? Karena saya, disitu kan kalau kita melihat proses persidangan terlihat bahwa apa yang dilakukan sebetulnya dia tahu bahwa itu sesuatu hal yang melanggar hukum. Jadi artinya dia turcerta dan sebagainya di dalam terjadinya sesuatu tidak pidana. Tetapi kalau kita melihat posisi dari Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, Irfan, kemungkinan besar pada anasis saya dia tidak paham betul bahwa apa yang dia lakukan sebetulnya sedang meng-cover sesuatu perbuatan yang jelas-jelas merupakan sesuatu tidak pidana. Dia hanya menjalankan perintah atasan, membermati atasannya. Walaupun apa yang dilakukan sebetulnya tidak sesuai dengan SOP. Misalnya merusak barang bukti itu itu sesuatu hal yang dilarang. Tetapi apa yang ada dibalik itu kemungkinan. Dapat dimungkinkan bahwa yang bersangkutan tidak tahu persis. Oke, meskipun beberapa terdakwa itu mengetahui bahwa ada peristiwa pidana misalnya pembunuhan Yosua setelah ataupun sebelum melihat barang bukti CCTV. Dan mereka melakukan perusakan. Artinya ada rasa tahu dari mereka bahwa yang dilakukan adalah perbuatan pidana. Nah bagaimana kita bisa menempatkan mereka sebagai korban posisinya atau tidak sama sekali di kasus pembunuhan berencana ini? Ya, jadi kalau kita melihat saya mendasarkan hanya pada berita. Apa yang pertama diungkapkan adalah adanya penembakan yang dilakukan karena adanya suatu pembelaan. artinya yang bukan sesuatu hal pembunuhan berencana. Tetapi mungkin ada serangan dari Yosua kemudian ini membela maka terjadilah tembak-menembak. Bukan adanya suatu pembunuhan berencana. Itu dalam perspektif saya. Dan kalau kita lihat kasus ini juga kan pada akhirnya banyak yang terseret dalam kasus pembunuhan berencananya. Belum lagi dalam kasus pidana perintangan penyidikan. Bagaimana kalau dari sisi viktimologi melihat benangkus dalam kasus ini begitu? Terdakwa jadi pelaku yang juga jadi korban terseret dari Ferdi Sambo itu bagaimana Pak? Ya, jadi begini. Setiap korban itu mempunyai hak. Pelindungan hukum. Pelindungan hukum itu hak. Kalau saya melihat beberapa terdakwa itu bisa mengajukan suatu peledui atau penasihat hukumnya setidaknya untuk meringankan hukuman. Kita mengetahui bahwa tugas dari hakim menurut pasal 1 butir 8 UHAP itu kan hakim menerima memeriksa memutus perkara pidana. Dan itu pasti ada suatu dasar yang dipakai. Dasar dari pemeriksaan yang ada di dalam persidangan itu diharapkan kasus-kasus yang memang seharusnya mendapatkan sesuatu hal yang meringankan secara yuridis. Karena kita dalam putusan pengadilan kadang-kadang kan putusan hakim itu hal-hal yang sering diungkapkan hal yang meringankan adalah alasan sosiologis. Sopan di pengadilan berterus terang. Tapi di sini kan ada posisi yang dapat dipertahankan jawabkan secara yuridis bahwa dia melaksanakan perintah atasannya. Itu hal yang meringankan. Artinya dia sempat dari korban karena dia menderita kerugian atau perintahan sekarang karena dia ditetapkan sebagai tersangka dan dia terjelat kasus bahkan sudah dibertingkat dengan tidak hormat. Itu kan penderitaan yang dilakukan oleh mereka dan keluarganya. Olehkan itu dan ini sebetulnya penhemat saya pun tidak ada niatan dia untuk melakukan itu karena tidak ada pembicaraan sebelumnya kan diantara misalnya Samperin Sambo dengan Hedra Kurniawan dan sebagainya tidak ada pembicaraan sebelumnya bahwa saya akan melakukan ini tugas kamu begini-begini. Tetapi dia hanya ibaratnya sudah ada kasus dia yang suruh menolong apa yang telah dilakukan oleh jadi ini ada peristiwa pidana pembunuhan berencana Yosua dari sebelum sampai pembunuhan dan setelah pembunuhan berencana Yosua dibagi ke dua perbuatan pidana itu bisa seperti itu jadi artinya Spihedra Kurnal Agus Nurpatria Irfan itu adalah sosok yang hanya melaksanakan perintah atasan menghormati walaupun dia tahu bahwa ini adalah tidak sesuai dengan SOP-nya namun pada akhirnya para pelaku terdakwa di dua klaster perbuatan pidana ini menyerang balik Ferdi Sambo mereka yang di bawah perintah Sambo baik itu Eliezer misalnya dalam kasus pembunuhan berencana lalu ada Hendra Kurniawan Agus Nurpatria dan kawan-kawan yang juga menyerang balik Sambo dalam pernyataannya di persidangan bagaimana kalau dari sisi victimologi melihat perlawanan balik dari para korban ini itu hal yang biasa dalam arti mesti mereka pada posisi posisi yang saat ini adalah mencari selamatnya sendiri-sendiri tapi belum kita ketahui bahwa yang terpenting dalam penjatuhan pidana seorang hakim adalah dia sudah dapat membuktikan bahwa tersangka itu memenuhi rumusan undang-undang terdapat kesalahan mampu bertahun-jawab dan akhirnya mendapatkan suatu pidana nah durasi pidananya itulah tergantung dari rasa keadilan dari hakim karena hakim itu kan di dalam penjatuhan pidananya demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang maesah jadi apa yang disampaikan serangan balik serangan balik serangan balik itu bisa juga meyakinkan kepada hakim bahwa apa yang diputus akan diputuskan itu memang benar tetapi untuk durasi lama dan jenis pidananya itu nanti akan dikembalikan pada rasa keadilan yang bersumber dari para hakim yang diharapkan memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat bagi korban bagi pelaku nah bicara soal membentuk keyakinan hakim Ferdi Sambu dan Putri Candrawati dalam play-dohnya berulang kali mengungkapkan bahwa mereka posisinya adalah korban sampai terjadinya tindak pidana pembunuhan berencana Yosua nah apakah play-doh semacam ini bisa bagian untuk meyakinkan hakim meskipun kan masih ada banyak prosesnya replik duplik dan tentu hakim akan mempertimbangkan pembuktian yang ada di sidang tapi bagaimana kalau kita melihat dari sisi ini ya jadi hakim yang terpilih di sini hakim yang menjadi tim untuk memberisa ini pasti adalah hakim-hakim yang sudah terpilih mempunyai integritas yang baik mempunyai jam terbaik yang tinggi artinya masalah justice itu adalah paling diperhatikan selain dia juga berpatokan pada norma hukum yang ada apa yang disampaikan oleh para pihak termasuk Freddy Sambo dan juga istrinya itu pasti didengarkan karena mereka juga akan mendengarkan jaksa penuntut umum mendengarkan penesat hukum mendapatkan mendengarkan para saksi termasuk para korban itu saksi maaf saksi termasuk para terlera itu pasti akan dicermat dengan baik tidak mungkin diabaikan tinggal bagaimana kebenaran material itu terjadi boleh saja dia itu melakukan menguraikan apapun tetapi fakta yang ada di pengadilan akan lebih dipertimbangkan karena dalam hukum acara pidana ini setelah kebenaran material itu yang diutamakan tapi besaran hukumnya ada pada hak dalam pembuktian hukum pidana pasti kalau dari sisi terdakwa ingin memosisikan diri sebagai korban untuk mendapatkan keringanan hukuman sekarang PR-nya dari hakim untuk membentuk keyakinan seadil-adilnya dengan mencari kebenaran material dalam kasus ini terima kasih Pak Angkasa sudah mengkaji kasus ini dari sisi ahli fiktimologi telah bergabung di Sapa Indonesia malam